Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Musyafak di Mapolda Kalbar. Rencananya Kapolri akan melakukan kunjungan kerja pada tanggal 6 Marta mendatang. Adapun agenda Kapolri di Kalimantan Barat, yakni memberikan kuliah umum di Universitas Tanjung Pura Pontianak dan melakukan tinjauan kinerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Agendanya Pak Kapolri yang pertama akan memberikan kuliah umum di Untan. Setelah kuliah umum, rencananya mau saya bawa ke Poresta berkaitan dengan launching Pontianak Command Center. Ini bisa komunikasi nanti dengan masyarakat. Di sini ada 62 titik CCTV. Kujungan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ke Kalimantan Barat nantinya merupakan kali kedua. Kalimantan Barat sendiri menjadi daerah prioritas keamanan Mabes Polri, terutama dalam kasus peredaran narkoba. Berdasarkan data dari Mabes Polri, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan peredaran narkoba terbesar di Indonesia.